Sangat-sangat punya adab, kagungan adab Dalam-dalam? Nggak, Pak Camat niki Bukan, dari Aken Rominto Mesti ya mengketahuan kemit silite kuning Pamit terus makin balik maning, Pak Tenang, tenang, tenang Beliau niku ya ngantar, toh Karena Forkom Pinsam, kerawan Forkom Pindah Ya kudu, dari hormat, karo Atasan, ngata niku Bukan, kenapa Pak Camat memang aturan protokolernya begitu Ya Pak Bang, seri melu kabe Jangan, Pak Dendek, buatan apa-apa Kok tak balikasik soalnya Beliau kan protokolernya Makin niku ngantikan, ternyata saking ajudan Ternyata jadwal beliau adalah Wontan yang kejajar Buatan masalah, rawuh beliau ini Wistatus, rasa seneng, Bungge Yang ngatasin meriki Gini banjaran Nisarwi cengkeh, nisarwi Telo, nisar ketewel Barangan, Alhamdulillah Sampai teng-tengah alas Nisariku dirawi Pak Bupati Tahu Pak Tahu Pak Cengkeh, nisariku Saking pengkulan Lalu, aku alas Kabe Lalu, kiri curang Lalu, kanan Ya Masya Allah, curang banget Aku mbak Tahu Pak Cengkeh, jangan-jangan Aku nengkau nora Nasing ngaji Mbak Tengkeh, nengkau nengkau Apa ya? Nang alas aku payu Nggak teniku mbak Tengkeh Lalu, aku lalu Dugi mereka, aku sakmenten Kadai biaya Aku lombatin Ya Allah Ini menung so asli Apa uduk? Asli Asli Jajal, asli Jalan matur ini Sokong nanti jajal Lalu kanan kiri Lungkau rumah kok Tengkeh Oh, saking bolongan Saking bolongan Saking bolongan Ini mentok Aku pikir Semoga-moga Nambah manfaat Nambah masalah Nambah barokah Rawih pun Pak Bupati Ketimbalan kalian Panitia warga banjaran RT1 dan RT2 Anda saksakan Semangat pengajian hari ini Sampai jam 2 sore Amin Allahumma Ya Allah Moga jam 10 Mudunya jam luruh Aku tidak bisa membayangkan Amplopnya Dawaannya kaya ngopo Mbak Tengkeh Dawa ngamal pahalanya Amin Allahumma Salwa ala nabi Muhammad Mbak Tengkeh Wang wedok niki rawan fitnah Mula kenapa Wang Lanang niku Kudu bener-bener Jogo tiang istri Mungkadang tiang istri Nising diomongi Podo ang Angil Ngaku mbak Tengkeh Mula niki lah Wang Lanang gampang stress Kenapa Wang Lanang gampang stress Karena Wang Lanang niku Tidak se-expressif kita Wang wedok Wang wedok niku Nama masalah Apa Mesti di kawesatatus Mangkat ngaji Kawesatatus Muslimatan Kawesatatus Watayatan Kawesatatus Di sawer mumpuni Kawesatatus Kalo yakin Kalo yakin Hapin yang jenang Kebek Gambarnya mumpuni Dinten ini Betul Kondangan Kawesatatus Kondangan Wedangnya Tehpah Di kawesatatus Uli-ulian Merepas Karo gune Modala Kondangan Di kawesatatus Seneng Wang wedok Masya Allah Nambe mules Di kawesatatus Judulnya Satorin Nang HP Panggilan Alam Lagi mules Nih guys Nah Wang Lanang Tidak Se-expressif Itu Maka Tenggene Kitab Namanya Naso'i Hula'ibad Tujuh Golongan Orang Yang masuk Neraka Tanpa Hisap Di antaranya Adalah Seorang Bapak Seorang Suami Yang Tidak Punya Rasa Cemburu Kepada Istri Atau Anak Perempuannya Bojone Metu Ngomah Manggut Celak Langgit Celurit Medura Nih Gincuan Kandil Keklohan Sampai Sampai Abangnya Liftik Menger Menger Sampai Mangkat Senang Nangguk Katok Lejing Ya Aku Nge Lejing Tapi Kan Gue Jerohan Bu Kadang Kadang Ibu Senang Ngini Ngini Ngangguk Katok Lejing Hobi Nidolanan Tik Tok Ngar Bapek Kurung 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 Oh yoyoyaha Lagi capra Apa Lejing Tok Berapa Patut Nini Nini Ngongguk Lejing Suaminya tidak negur Suaminya tidak mengingatkan Dialah laki-laki yang masuk neraka Tanpa hisab Na'udzubillahimin Rasa tunjuk-tunjukan Karo kan sani Ibu langsung di tangan Kuih rungok Kuih rungok Kudai-kudai kadang-kadang Kudai-kadang nungok Kudai-kadang nunjuk di tangan Kalo ada anak perempuan Metusaka ngomah Nganggolnya Rokmini Belikan buri nyerempet silit buri Belikan ngarep nyerempet silit ngarep Loh nungoknya dijemput pacarnya Numpak motor Nganggol Rokmini kok metatak Kan ada di SMS Mat silit yang belakang separoh Bapaknya tidak mengingatkan Kakak saudara laki-lakinya Tidak mengingatkan Dialah laki-laki yang masuk neraka Tanpa hisab Na'udzubillahimin Mulani wanita Wani ditata Kersomanu ditata Salih napa tangguh jabe Wala nangmon berat Inilah adanya fatayat Adanya muslimat Dalam rangka membentuk Perempuan ibu rumah tangga Yang tidak hanya berorganisasi Tapi dipun fasilitasi Kakum derek ngos derek ngaji Moga-moga dadas ibu ingkan soliha Fatayat di kusintan Perempuan NU Berkisar umur 25 sampai 45 tahun Itu namanya fatayat Kalau muslimat Kisaran umur 46 sampai usia lansia Itu namanya muslimat Tapi nanti temeriki Tanggene Beson apa Tanjunganom Onoi berumah tangga umurnya 49 tahun kok masih Pakai seragam fatayat Itu namanya fatayat kadaluarsa Fatayat ekspayat namanya Sing mingkingnya Sing nyakkel payung Karung ucap Eleh mumpuni Iku kan cuman pake seragam mumpuni Sing penting kan hati ini Tok nge Tapi organisasi itu ada aturan Dan aturan itu harus ditaati Mulau keing nopo Ya berorganisasi Ya iso membentuk diri Menjadi buramah tangga ingkan soliha Sebab nopo Ibu rumah tangga ingkan soliha Melahirkan generasi ingkan ahli ibadah Melahirkan generasi yang ilmunya manfaah Soalnya ternyata sing diarepa repung tua Dudu bandane anak Dudu hartanya anak Dudu pangkat jabatane anak Tapi sing ditunggu-tunggu adalah Doanya anak yang soli Soliha Soalnya nopo Kita ngelakoni solat Kita ngelakoni poso Nanging ganjarani gedelanorani Kenurusani gustialo tabu Kulonjengan sedoyus ngelakoni Solat ditampilan Buat ini urusan igustialo Mulau kenapa dilengkapi Kita ketitipan putra Sepatus-datus lari sole-soleka Adalah mengantisipasi Mbok-mbok Mbok-mbok ini caranya apa ya? Mbok-mbokan Aja-ja Aja-ja Luar biasa ya Mbok-mbokan Aja-ja Barangkali Kok seandainya Mbok di anak soleh-soleh, kan rodo mending tau bu gelem dongak ketian sepue kok wong tuane solatnya rusak ngarep-arep anak sing soleh-soleh yorana hubungane yorana hubungane to ibaratnya ngeteng putane jenengan ngaji tenggene lirboyo jawa timur, Allahumma ngaji tenggene lirboyo tamriko ketelasan arto padahal mpun dua bulan dereng dikirim kali jenengan akhirnya, panjenengan menikah cepet-cepet utang disek bareng utang, diniati ya Allah kula nigi utang, kula wasilai lantaran romoke zamzami mudah-mudahan saking wasilah romoke zamzami kula saking cepet nyaru utang, ngaginipun utang ngagum modali anak ngaji insya Allah, jadi cepet nyaru utangi dan terus boleh utang dan utangi memenuh kebutan yang tidak bisa ditunda, diantaranya adalah utang gemraga di anak ngaji tapi dipun tawasuli tanggi lantaran ya Allah contoh mali anaknya kula ngaji tenggarjo tenggene bakudori moga-moga wasilah saking bakudori kelondang cepet nyaru tanggi dan rejeki lancar insya Allah rejeki ini gambil merguna po dilantari ditawasuli kali biayi-biayi alim amin Allah jadi dengan cepet-cepet ngirim putrani arto merguna tebih karena anak lagi butun dada langsung tindak tenggene jawa timur tentunya yuk dangu akhirnya saat niki onten yang namanya embengking utawi ATM panjang mados tenggene ATM kirim arto tang putrani bareng kirim arto tang putrani langsung dipunduk tengriko kenapa pokok arto ini sakit kekirim karena putrani yuk ada nomor rekening gara-gara nomor rekeningnya podo nomor rekeningnya cocok akhirnya arto ini bisa dicairkan duitnya kekirim duit jawa timur Alhamdul podo kalau tengah lambar ketika tiang sepukok sedo anak-anak yang podorib ngalam dunya kirim jelas ternyata duit ini kenapa jelas duit ini tenggelam kubur soal yang terpenting yang urib tidak ada nomor rekening yang tenggelam kubur yang duit nomor rekening lho kok ini antuknya ngos kulajak ngangge logika yang nganggo dasar dalil sak mange tapi logika akan rumi kerasannya nopo piaya alas ya paham ngece banget mau ngalas yang terpenting yang urib dua nomor rekening yang wismati yang dua nomor apa nomor rekeningnya nomor rekeningnya jumlahnya adalah sekitar lima digit angkanya dua empat empat tiga empat paham mbak dan ulang pak nomor rekeningnya pak dua empat empat tiga empat itu itu nomor togel togel ditulis jalan dengan dua empat empat tiga empat tujuh belas roka sholat lima subuh duhur asar maghrib isak wino merekeningnya mulah kepingin dua anak soleh soleh kak iso dong ngake wong tuane mumpung tes serup ojo podo lali ninggal sholat lima waktu kudung lakoni sholat lima waktu ini sudah nomor rekening si bu langge mpun gak ada nomor rekeningnya kuduti joko ojo nganti ilang ojo nganti lali nganti lali satu digit mawani sorak orang kekirim jeneng mau ngirim arto kok salah tujuan salah nomor orang masuk utawi jeneng nampi saking tiang sanes arep mundud arto tenggene mesin ATM kok salah nomor rekeningnya satu digit mawani ini kok salah orang ketompolan buatan saya cair arto mulut 24434 adalah nomor rekeningnya kulak panjinan sedoyang ada yang tak mpun lah mumpuni sia-sia temen menyatanya wis mati ya wis mati wis bedo alam dong ini orang mungkin ketompok loh ya ngapun yang kira mereka ada yang keyakinan bahwa yang tenggelam kubur menikai sore itu tidak tidak maaf maaf saya mati ini orang dibungkul buntel kain kapan orang dibuntel mori langsung buntel sepremon kendang yang kelik yang kali kita kita tidak berbuntel kita tidak ada dasar dasarnya apa ternyata yang tenggelam kubur hari ini masih tetap berdoa yang berdoa yang kubur berdoa apa bedanya yang berdoa ketika manusia berdoa ada kesempatan diijabah oleh gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran sokong arsani gusti ketika dia berdoa ada kesempatan diijabah oleh gusti Allah tapi setiap doanya pun menjelaskan kitab usfuryah jebule mayit tenggelam kubur antuk indung Allahumma jual ahli min ahlil ibadah ternyata yang sepung buat tengah para band anak tapi antuk indung Allahumma jual ahli ya Allah dah dosakan anak keturunan min ahlil ibadah jadi keturunan sing podo rajin ibadah inilah kena apa ketika anak yang sing tes podo rajin sana family keluarga ahlul baik ingkang ditinggal sedo ngonten naken sodakuan kan biasanya ngonten kenduri bu ini dikane say dina umar bin khotob ini sekedar cerama nganggih nafsu belani wong nung buatan buatan kalau nganggih nafsu cerama cerama ini nganggih dasar ngantikane sayidina umar bin khotob rojil hu'anhu ketika sana family saudaranya ahlul baik saudaranya almarhum almarhum masing tesyurit ning alam dunya iki gawe selamatan sodakuan kenduri nyadino biasanya kan pamane enjing sedo dalune kenduri laras g cara nyawur 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 tanah tapi leres diwastani nyawur tanah karena ngendikane sayidina umar bin khotob bahwa ternyata sak kepenak penae malam pertama tapi sak sakit sakit malam pertama merinding aku ya Allah soalnya durung pernah tak cicipi kaya di malam pertama ternyata sak kepenak penae malam ya malam pertama tapi sak susah susah malam malam pertama muloke nopo ono sing disebut nyawur nyawur tanah karena ternyata sing sami ureb podong lakoni sodakuan nyawur tanah kenduri pas dino malam pertama niki ternyata berkaeh adalah kanggus sing tengalam kubur untuk kenikmatan sampai tiga hari kedepannya yuk kenikmatan iku kan masing-masing simone repet dadyora merguna poteng anak turun ane podo moco yasin gelemo al quran mulau ngapuntan sangat sing dimasud waladun solihan solihan niku kan betenam sing dungo yasin niku grup yasin anak ini moco yasin toh kadang-kadang mingung grup yasin pak kia ini mpun rawuh acara matang puluh bersama ibu-ibu yasin jamaah fadayat muslim matanjung anong kok di era moco kuran niku diwasa ini bawa kulak panjinas doyong nginjang ketika sedo putuslah tiga amal kecuali tiga perkara yang pertama ilmu manfaat yang kedua putra putri yang soleh soleh yang ketiga sodako sodako jariah nah kok diwasan anak soleh soleh duduk jamaah soleh soleh anak soleh soleh jadi ketika ada acara kenduri anak itu wajib moco kuran itu mengundang anak orang moco kuran itu kebab belasan tentu mula yang dimaksud doanya anak soleh soleh ha betul namun sekedar enggak melesodakwannya tapi derek moco tawa sule derek moco yasini sing ngontenaken kenduri sedino kanggo nyawur tanah sing tenggelam kubur maka itu keberkahan kenikmatan sampai tiga hari kedepan maka anak tenggeni nelung dino ngontenaken kenduri malih selamat tan sodakwan maka sing tenggelam kubur untuk kenikmatan empat hari kedepan acara mitung dintenan sing tes suri podong ngontenaken sodakoh kanggi selamat kenduri maka almarhum almarhum ateng gini alam barzah pika untuk kenikmatan sampai tiga puluh tiga hari kedepan lah acara matang puluh dilanjut mali tengkitab namanya kitab nampen sawer nge gerup aduan suara bergen jang sa dengan king anggung bayak ngati-hati topu ya Allah kami kami seragam meyafik berarti nikis saking deso tanjung anong makili wono sobo dugi paduan suara tingkat provinsi luar biasa mudah-mudahan hasil mako sidana pun paring isa gejuara amin alohum dong aneh pasudan wis disawir nikitok silah ngerasa mau jauh sawer an man ngakutok aneh diamblop aporan borang ngerti lah nek jawa-jawa kadus nikit kelombotan tega kalin jenengan bu merga kelombotan tega berarti ngajin botan usah suwe suwe dalam sing sui sekedap king jalan ngatur ngatur melumbayari aporan melurunan melurunan ayya allah tetes niki judulnya kula kiai urunan oke monggo monggo sing kejauhan temeriku ternyata basah klosone kalian jumeneng buatan masalah monggo monggo sebelah kiri meriki saget saget nonsewu radijembar jenengan payungan saring monggo geng 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 jenenga radij mepet malih saget bu ibu paduan suara mepet malih mepet malih sing dengkule selonjor ngapun tentak kukrumin sahabat awis kersanen niki saget guyub rukun sesarengan waktasimu bihablillahi jami awal tafarroku berpegang tegulah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai berai carabosa wanasabok guyub rukun dadeke santoso ning cerah dadeke bu brah carabosa wana wana carabosa cilacat united we stand divided we fall bosa cilacat bersatu kita teguh bercerai kita runtuh mulakai napa niki dipun pari udang supaya napa tambah raket seduluran alhamdul mergok ketika kanjin nabi kebangkit kali setan setan ditanglet kali kanjin nabi eh kan setan kanjin nabi tanglet eh tan setan saja ini sampian di sengit di sengit sengit di apa ini ini aku ternyata setan mang suli aku setan aku setan ini mumpuni iya ya aku ini setan wis lah setan aku iya ya aku ya begat jarani setan setan jawab jeng nabi kula niki paling sengit sepisan karo sampean senpin sengit karaku iya kula sengit kalin jenengan jeng nabi kura kura jenengan kula niki mboten saget ngerayung gudah menung mergo semakin kuat iman jadi semakin angil antuk di gudah terus si pemalih sampe sengit sengit aku sengit karo suami istri seng poda guyup rukun aku sengit banget mergo suami istri poda guyup rukun kuyang ngel tenang di gudah mula kenapa niki ke pengajian jurdipun paring jawa seng mau nem nisah jurdipun poda rakete sengah kerekan poda kumpule plus usel usel an karo bojone tanggan nih kentah mbak guyup guyup sengit sorbit duren karo mbatin om mau terang tingkas kuyo bareng mumpuni ngadek ceramah kuyo udhan ketoro g panitian lalih orang balano sempak maring payon udhan orang udhan orang non rusan karose pake panitia nik kabe kersane gusti Allah pramila kain napod dintan menikok kain disyukuri sepindahnya adalah manfaatkan tijawah menikok dadosakan makmure tanah tanjungan nama lo hummah yang kedua tambak rakete seduluran warga tanjungan nama lo hummah rencana rancana ngek kulan jinas doyong pun kempal wongten inggini suarga ada agenda ada protokoler ada jadwal jadwalnya meniko adalah wayaeh ting suarga podo kumpul karawang wong sing diteres nani jadwalnya dari kitab majali susania dintan jumat niku wayaeh lareh anak swan maringgoneh wong tuaneh hari satu kantun tiang sepueh ingkang tindak tenggeneh anaeh dintan ahad eh ahad napa minggu minggu napa ahad yo ahad lah masa kulhualahu minggu kulhualahu ahad dino ahad ting suarga niku wayaeh santri podo swan tenggeneh dalem gurune ting suarga niku dan dintan seneng wayaeh guru tindak tenggeneh santri nike mula kenging napa amat sangat sia sia urib ngalang dunya kok sengit sengitan karo tangga nih ada masalah karo wong tuaneh gak ngapura ngapuranan ngisuk nenggoneh suarga bingung pelampang pelompong gak karu karuan soalnya napa tenggeneh suarga jatah podo swan silaturahim dok kumpul sedanten mula keing napa anab bunyai on tanpa kiai neng ditaleti ngeten dos bundyai ditalem santrini katah napa mboten neng kiai sing asli kiai mangsul ngendikannya ngeten alhamdulillah laniko wonton konco ngaji tenggoma alhamdulillah wonton rencang ngaji wonton lari kaliatus alhamdulillah wonton namun konco ngaji biasanya singpun mangsul ngeten nge ngilmuni pundur sebab napa pirso tenggene ihya ulemudin pilih ternyata imam al-ghuzali ngedikah ken ngenjang tenggene akhirat ternyata wong sing ngaji lansing mulangi ngaji teng suar go kumpul bareng bareng alohumma amin alohumma amin sampai sampai dijelasakan wong sing podor mengerawui wong alim yuk ngerawih ono ing ngaji wong alim among kopahalane koyodene ngungkuli sewu rokaat sholat sunat lan sewu tele wong loro lan ngungkuli takziah karo sewu jenazah ngerawih penga 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 osang ngeringkiya yura bosa ulang kulopan jenaz doyor rawu kuantam riki ni hati-hati siji badeng ngaji sing tuha jen bosok karo sing namanya muktadol hal muktadol makum menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya orang rawi pengajian jenazah al-ihya ulumadin ternyata kaya dene ganjaran ngungkuli tele sewu wong loro mulai ada beti yang tele sewu wong loro ini masalah ragade ya gede nek tele lenggang kangkung ya mesti dirasani tanggane tobu jenazah lurah pengkoke omba tele kalau yorang gak apa mesti ini kan ngaten menawiting masyarakat padahal asline ada beti yang tele wong sakit niku cukup dong ngake sempindah dong ngake supaya sing meriang menikot jabat sem jabat sem jabat sembuh yang kedua paring pengertosan kalih ngromati kang wong lorah anak eh keluargane kan podo sabarlan kona ah soale roto-roto tiang sepuh ngromati anak ngarep parep kapan gede nek tapi anak ngromati wong tu ngenteng ngenteng kapan kok iso sedurhaka itu wong tanjung anum ya Allah niki warganin jenengan pak bupati maaf maaf niki ngapun jenengan nik tui tiang sakit beten namung dong kaya karo sing sakit tapi paring pirso karo keluarga sing lagi nandang tiang sakit ngipun menikot di paring pengertosan mbak mas jenengan ngurumat wong tiang sepuh sakit dari rodo angel sale makin tuya makin rewel makin tuya makin bawel datus genjengan botan usah ngurumati wong tuya kanti ngedumel ojo karo ngomel pancenen yang ngurumati boca rewel lewi kepenak ketimbang ngurumati wong tuya rewel boca rewel lupa mana nangis ma langsung ngucap mana giginya mana giginya sekali boca nyengir gawe seneng ingati tapi ngurumati wong wistua sak rewel rewel leh ngucap karo wong tani mana giginya mana giginya sekali nyengir ayam diberkai tiang sepuh, termasuk ketika tiang sepuh lagi dukau diri dukau apa? dukau ini lagi marah marah cara biaya mereka apa? mangkau dalam? ngudung cara cilacap mutung bentengnya mutung dari ngudung benteng ngudung termasuk ketika tiang sepuh lagi ngudung lagi dukau ngantinya ini anak, ini ku berkah soalnya apa? berarti tiang sepuh kepingin anak ini ku uripe teng dalan sing leres lantur dalan sing lurus sandiki barengpun buatan gadah tiang sepuh biasanya nembek raus jepule barengpun buatan kagungan tiang sepuh rasanya koyono sing kurang uripe ni ku rasanya koyok kurang seimbang betul? leres ada beti yang tui, tui wong sakit gaipun menikondonga keken cepat sembuh paring pengertosan sabar kona ah karo keluar gini yur yang ketiga ketika jenengan tui wong sakit kok rodo parah maka enten-enten ni nono meni ku wasiate halo? wasiate dudu warisane eh jenengan ni sepada salah paham ni kurang mirang dikirane warisane sing ditunggu-tunggu nek jenengan tui wong sakit sakit kok rodo parah kantung ditunggu wasiate wasiate ni ku dudu sing model ya aloh ya rohman ngene iki rasanya nganggur wistua ya roh nambing adek sedelokem pole kenceng dengkuleke ni rasanya manteng ya roh harapan ngaji karo mumpuni malah dadak meriang ni ni iki dadaraisa ngunjungi soalnya ni karo ngunjungi aku ya khawatir tekane keri soalnya aku nganggur katrok angel tenanding goh misane ngago katok angel ting goh lewanganu katokan polongan si ting goh siki luruh pantesan keserimpung serimpung bayi ya roh wala macudin noh macuan bukane kelokor kelokor nge naiki ya roh wala nekir ngok ke aku le ngomong ikutan asing pocokan sebelah pengkok ke lurahe ke pokokeng guanak barep sing anak nomor loro ke bagian sawah ning goh nekali biro kana la si nomor telune entuk bagian omah kene salis ke lengrumati dati ho entuk kumah kene karo satana ya roh 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 yang roh ya 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 roh rezeki sudah ya roh do segregation apapun Nabi Muhammad kapal ya roh ya roh kong dalam untuk nomor oh enggak bunyiki jujur maun alhamdulillah pun tingkas enggak mpun terang enggak jujur maun pabupati Alhamdulillah Kulau niku gadah kemampuan sakit ngendek udang kincin dengan kira percaya karaku tabu ya Allah ya aku ngomong tenang tak ulang tak ulang aku ikisong ngendek udang cuma rakepenak karo gusti Allah Sombong tenang udang raudan kan kabe kersani gusti memang ada amalia ingkang sakit mindahakan udang ibu kalau wengikul ngajit Teng Indramayu Jawa Barat Niku sampai pengajian aslinya dalam rangka tasyakuran deso tapi ternyata mergo sampai delapan bulan belum hujan lewi parah ketimbang kalau wengi kemarau kita Teng Jawa Tengah Teng Indramayu Niku adalah salah satu lumbung padi terbesar Tenggene Jawa Barat dan Teng Indonesia sehingga kalau wengi dalam ngaos temeriko dalam rangka supatus meminta hujan karo gusti Allah lalu mergi hujan nganti turah-turah sampai kalau wengi teng wono sopoh ada sempat beberapa kejadian musibah ngepung nge nganti turah tur nge berarti adalah tanda-tanda kekuasaan Allah beli gusti Allah Rizki Niku Anggeni pun nyukani Rizki dipun bagi-bagi Jawa Barat Ndreng Jawa sampai Tenggene Indramayu Montesi tingkas terang sampai kemabluin Niku luar biasa tapi ternyata berkaya wengteng piayi wono sopoh dipun paringi Jawa Alhamdu ya kudu disyukuri berarti gusti Allah maringi Rizki Niku sudah tertakar dan tidak tertukar sabar sahabat awis bu sing wengking Niku ya sabar ngapungten pukul Naku jadi kami jumpa weta ibu-ubu Niku ya ya kalau dari bintu Jawa bayftah lengkap sendiri ya pari waktu perlu posisi rapa adaた's ngepung dunit pukul setelah membuat jelas bu sing wengkel lalu para ngapungdan sangat sabar sahabat awis aku ingpsyani-apung kek 투ang kekwungan dakika yang ngepar videh tapi kalau benefit Koltar aku ditanggung jawab enggak, orang kelosoneh ditumbas ini kan enggak dilenggahi tahu bu aja boleh malah di lenggah kotor melepak, padahal itu plastik ini seorang popo berkah berarti bakul-bakul itu merikul lari sekabeh, seorang petawi sabar enggak bu enggak, nanggara di karing sekedap insya Allah, yang kita tetap sakit meriksaan ini mumpuni, seorang merongos merongos semoga salawat nali, salu ala nabi Muhammad dasyukur para menung somring peparing ikan kuosa bumi langit saing sine dititahno kanggo kita ayo bareng bareng direkeso ocongan tidak timu soprah amri pisah gede syukure onondunyolan akhirate salatullah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna di bismillah wa ujil had wabijil had wabijil had rasulullah wa ujil had salatullah salamullah ala toha rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasana di bismillah wabila hadir rasulullah wakulimu jahidilillah bia'lil badariya Allah nama din wantan inggene seragin merikot jawa tengah sit menini Aya sekedar-sekedar orang sasok tau jenang du me du me paduan suara ke sok tau banget ya kita nana dan disawir mana aku ngerti modelnya dalam bu selalu ala nabi Muhammad ngapun tanpuh ibunya makin ikim batin bocak woleh banget soalnya dulu saya juga mantan menyoret Alhamdulillah matermbanun saat batan sia-siak lu nyawir sampeyan jepulih mantan kangkung gawe mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabha tambah mahabha tambah syafaah tambah meneh tambah meneh ditiliin disit kulek nyawir piru kelasnya ku nyawir satus yara patut nyawir satus yara pantus ong gaje pak bupati seulan korang plopku sepanggu ya gedean plopku kok maaf ya pak bupati njenengan kalah suge ngapun tanpah bupati ngendekan dalam-dalam katanggi nyumbang leres bedenik kulek kali pak bupati kulek ceramah angsal duit kulek ceramah angsal amplop naik pak bupati ceramah malang amplopi wala non sewo saya denger-dengar kabar pak bupati Wonosobo adalah salah satu bupati yang sangat cinta kepada anak yatim jadi ketika beliau menerima gajeh tidak diterima sendiri tapi langsung diberikan kepada anak yatim yaitu istrinya sendiri pak bupati pas kalau makin eki matur kula kali pak bupati lewisugian kula pak bupati ngantikan yo member lewisugih mumpuni wong durung payu rapio duwetai wutuh ngono cari nek durung payu rapio duwetai wutuh oh datus judul ini kiklo perawantu wong enggak masalah perawanto singpenting sukeh sombong banget ngapun tanggye pak bupati nonsayu anu pak bupati panci acara khusus kagem pengawasan kali warga banjaran pak bupati oh spesial ya Allah sampai undangan-undang lintunya dipun cancel rumingin aduh kipur masamake ya Allah modongake pak bupati mudah-mudahan gajinya tambah rizkinya tambah putrani tambah istrinya tambah ya udah salah toh istrinya tambah tambah cantiknya tambah solehahnya tambah sabarnya uke kudu tambah sabar namanya istri pejabat niku kudu siap setiap saat niku mesti ditinggal bersama waktual waktual lores bucamat lores bulurah opomolid atus kepala desa Tanjungan Om ya Allah nganti jam tuh lupung ini didodok dalem itu diketok pintunya sepatus nopo ngantar wong sakit nopo mali tiang lek-lekan rapat musyawaro sampe subuh maka istri pejabat niku bener-bener kudu siap mulaku ya arep dadi ini arep dadi bocok polisi kulabu mbak tansiyo soaleh pak polisi niku pistolnya dobel maksudnya pistol pendek karo laras panjang onak kita maksudnya sampean ki ngaji kok pikirannya meriko meriko sampean dato sing tak padus meniku alhamdulillah boconek kulo ya sing santri tenanan ngapun ten geneki joko-joko bucang-bucang sing kayu tau lirik-lirik karo mumpuni maaf sudah ada hati yang sedang saya jaga makasih sing tak gulet niku yo santri pak sing sarungan tapi yo sarungan yo katokan pak sarungan rakatokan yo malah repot soale nopo sing tak gulet niku sing kulo ganduli sarungi salih suaminiku kan keramat gandul bukan gandul kramat injenen kok salah paham bayi kawi tau tak suami itu kramat gandul kramate wong lanangking go gandulan dunyo akhirote ramiloh kulong nggelek bocoyok sing sarungan alhamdulillah niki calon kulong seolah setahun ting pesantren hampir dua belas tahun niki berarti ngesuk sampe ijab kapul haha ha 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 sebelas tahun teng pondok pesantren yalo sampe berenngosen pak berenngosen duur maka alhamdulillah dintan menikau ngajinnya sampe jam dintan maka sampe jam dintan maka kalau mingga makin ini jam sedosol berarti mana jam ini jam? jam? jam 2 jam 2 sore berarti sholat dure setengah teluh mau dilih mau ngalas ngonok itu jujur mawanku lo gambarnya kan tengah pengkolan ini ke wawu aku berarti ya Allah ayu-ayu nge ini kau nunggu pengkolan kau balin atak potok, aku saking banget ya Allah selalu likur tahun aku digedek, nana yang waktu aku tunggu pengkolan aku bener orang papa kumbatin, nyalon DP, nyalon bupati enggak papa, nanti pak Haji Afif Nur Hidayat Dados Bupati Wonosobo saya jadi wakilnya buatan papa kan ngeloncok ke bupatin pak, oh ya sakit buatan apa-apa angsal pareng, ini ngendikannya tapi ya tak pikir-pikir jadi wakil bupati, calonnya saya malah cemburu pak tapi sementara enggak aku tak posok di si, Alhamdulillah mula ini wedang-pikirang-pikirang buatan aku ombe karena insya Allah ombe ini pakai bakto maghrib ibu enggak, ini lagi posok, posok ini dalam rangka nunggu nganti hijab kubur sepinten sasi enggak aku posok ini mergok calonnya kulo ngendikan pilih, ayo dek posok ngelah aku dundang-pikirang itu ke rosa merinding nanti tekan bun bunan diajak posok supaya dos nopo saling saget njogone senajan ini pun nonton calon tetep posok bu dan pada-pada kuat iman ini aku kuatir mau nganti calon kue tergoda karo merongosku mula pada-pada posok ini tiang pun di rahasia kulo cita-citanya sesu, ni wis bayu rabi kan saya umurnya kulo walulikur tahun tetep kulo pada pada saat ini kiprawan mepet cita-citanya kulo duwe bojo insya Allah anaknya sesuq sewelas ya cita-cita kan kudu optimis toh gak ada anak ini kusing kata titip-titip keteng pesantren kada saw pak bu pati ngendikan titipaken madrosa, titipaken tahasus mreka titipaken ten lirboya, titipaken ten pelosa, titipaken ten pesantren pesantren sewelas mondo kabe saya sekulam mati sing dong anak-anakku kabe ngaton cita-citanya anakku sewelas tapi yuk, anakku sewelas nanti bojokura kok berkatakan ya bu hehehehe kenapa kok kedandidik putrakan podongahos wau pak bu pati ngendikan karena ternyata tengkene kitab usfuryah almarhum almarhumah jenazah tengkene kuburan sampai detik hari ini berdoa apa doanya jenazah di kuburan allahhum maja'al ahli min ahlil ibadah allahhum maja'al ahli ya Allah datusakan anak keturunan ikulo min ahlil ibadah jadi keturunan sing podo rajin ibadah nikilah keng nopo dan gini sulamu taufik dijelasakan ahli waris sing waras ahli waris sing sin teniku ahli waris sing waras gini ku kerso nopo warisan tapi yo kerso birul walida ini bagus si tiang sepuh karena disebut ahli waris yang tidak waras hanya mau menerima bagian warisan tapi sangkut paut almarhum orang tuanya tidak diberesi terlebih dahulu itu namanya ahli waris tapi ora waras mulut ketika orang tuanya suge wong tuane su su ngecap gtok yo pelit jenenan tobu jaringan dikandeng ajini sampe jam lurus sore ngecap gtok yo orang rewangi aku ulang ulang nek wong tuane pernah suge pernah su 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 sugin iku contohnya ngeden blonjo sedinten kan gitumbas bubon tapur bayar listrik setor arisan kan go nyangoni bocah sekolah set bulan e set dino jatah blonjo ni ku telung ngatu sewu set dino set dinten jatah blonjo tiga ngatu sewu cukup nopo luwe cukup nopo turah set dino telung ngatu sewu turah iyaa amm waww waww kira kena diajak kompromi sampean bisanya ku ngomong sedino jatah blonjo jatah blonjo ni sampean bu supaya jatah blonjo ni sampean ditambai bener-bener ya oh jujur ya wistak dunke set dino jatah blonjo rongatu sewu cukup karepe opo to sampean bu ya Allah telung ngatu sewu turah rongatu sewu kurang dunam nanti rongatu sekat rongatu sekat ya merasa lawam wedok nannokat pay pak lo ngomong2 ni THOO kalau ada seorang wanita sampe masuk neraka maka ada empat laki-laki yang bertanggung jawab atas dirinya moena wawwledo melebih neraka maka yang pertama Bapaknya yang bertanggung jawab yang kedua suaminya yang ketiga saudara laki-lakinya dan yang keempat adalah anak laki-lakinya yang bertanggung jawabnya ada orang wedok manjing merokok, apakah seneng nguripekulon jeningan tadi orang wedok bertanggung jawabnya, orang lainnya berat ya Allah, baduk sampai nyilang kirut sedantin orang lainnya orang lainnya stress adik saya lulusan undip di Semarang keperawatan jurusan ibu dan ini tugas profesi lagi profesi saat ini dan kemarin ditugaskan rumah sakit umum, poliklinik, puskesmas, panti jompo dan terakhir paling berat ini ditugaskan di rumah sakit jiwa adik saya melakukan penelitian dari 100 orang gila segeng tindak pak bupati oh siap ya Allah berarti pak bupati ini langsung berubah pikiran berarti pak bupati ini langsung berubah pikiran memang pak bupati ini berat tanggung jawabnya segeng tindak pak bupati tersebut karena forkom pinjam kerawan forkom pindah ya kudu dari kormat karo atasan mengatakan itu memang aturan protokolernya begitu ya pak bupati ini berat tanggung jawabnya 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 ya lebih waktu itu sejak jalan jalan kondos ini bukan hendik jajel rupanya lalu langsung kalau itu 湃 saking bolongan saking bolongan ini saking bolongan ini mentok aku pikiran ini excel muka muka nambah manfaat nambah masalah nambah barokah perawipun pak bupati ketimbalan kalian panitia warga banjaran RT1 dan RT2 semangat pengajian hari ini sampai jam 2 sore amin ya Allah aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawannya kaya ngopo doang amal pahalannya amin salu ala nabi muhammad wong wedok niki rawan fitnah mula kenapa wong lanang niku kudu benar-benar jago tiang istri mungkadang tiang istri nising diomongi podo ang angil ngaku mba tanjain nengang mula nikilah wong lanang gampang stress kenapa wong lanang gampang stress karena wong lanang niku tidak se ekspresif kita wong wedok wong wedok niku wong masalah apa mesti dikawai status mengangkat ngaji kawai status muslimatan kawai status watayatan kawai status disawir mumpuni kawai status kalau yakin hape nijinan kebek gambar mumpuni dintan ini betul kondangan kawai status kondangan wedangetai pahit dikawai status uli-ulian urapas karongone modala kondangan yuk dikawai status jeneng wong wedok masya Allah nambe mules yuk dikawai status judulnya setorinang hape panggilan alam lagi mules nih guys nah wong lanang tidak se ekspresif itu maka tanggene kitab namanya naso'i hu la'ibad tujuh golongan orang yang masuk neraka tanpa hisap diantaranya adalah seorang bapak seorang suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istri atau anak perempuannya bojo ini matungo mah nanggut celak langit sampai ke celurit medora ini ginjuan kendalik wakulohan sampai-sampai abangnya liftik menger-menger sampai mangkat senang nangguk katok lejing ya aku lebih lejing tapi kan gue jerohan bu bu kadang-kadang ibu-ibu senam nangguk katok lejing hobi ini dolanan tiktok nangguk keringgut 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 kaya-kaya ha lagi capra lejing berapa padut ini-ini nangguk lejing suaminya tidak negur suaminya tidak mengingatkan dialah laki-laki yang masuk neraka tanpa hisap na'udzubillahimin rasa tunjuk-tunjuk kalau ada anak perempuan matusaka ngomah ngangguknya rok mini belikan buri nyerempet silid buri belikan ngarep nyerempet silid ngarep lo ngonok dijemput pacarnya numpak motor ngangguk rok mini kok metatrak kan ada di sms mat silid temletek separoh bapaknya tidak mengingatkan kakak saudara laki-lakinya tidak mengingatkan dialah laki-laki yang masuk neraka tanpa hisap na'udzubillahimin mulane wanita waniditata kersomanu ditata inilah adanya fatayat adanya muslimat dalam rangka membentuk perempuan ibu rumah tangga yang tidak hanya berorganisasi tapi dipun fasilitasi fatayat di kusintan perempuan NU berkisar umur 25 sampai 45 tahun itu namanya fatayat kalau muslimat kisaran umur 46 sampai usia lansia itu namanya muslimat tapi di sana tanjungan ada rumah tangga umurnya 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat itu namanya fatayat kadaluarsa fatayat expired namanya yang mengingat yang mengingat ke payung kalau mengucap eleh mumpuni itu kan cuma pakai seragam mumpuni yang penting kan hati ini tapi organisasi itu ada aturan dan aturan itu harus ditaati mulau keing nopo ya berorganisasi ya bisa membentuk diri menjadi ibu rumah tangga ingkang soleha sebab nopo ibu rumah tangga ingkang soleha melahirkan generasi ingkang ahli ibadah melahirkan generasi yang ilmunya manfaah soleh ternyata sing diharap orang tua tuduh bandannya anak tuduh hartanya anak tuduh pangkat jabatannya anak tapi yang ditunggu-tunggu adalah doanya anak yang soleh 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 nopo kita ngelakoni sholat kita ngelakoni poso nanging ganjaran gede lana kan urusan gusti alo tau bu kulon jeneng sedoyus ngelakoni sholat ditampilan buat ini urusan gusti alo mulau ke nopo dilengkapi kita ketitipan putra sepatus-tatus lari soleh soleh adalah mengantisipasi mbok 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 ini corok ini apa ya mbokan 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 aja luar biasa ya mbokan mbokan aja barangkali Kok seandainya Bok Si, si, si Bisa jokakin Mumet enggak sih kulong Bukan, bukan Sholat kita jebule kok rusak Wih, selakoni sholat tapi sholatnya rusak Tapi nih, di anak sholat-sholat Kan rado mending, tau bu Gelem dongakit yang sepue Kok wong Tuhan nih Sholatnya rusak Ngarap-arap anak sing sholat-sholat Yorana hubungannya, yorana hubungannya Ibaratnya ngeteng Bok Putan yang jenengan ngaji Tenggene Lirboyo Jawa Timur, Allahumma Ngaji Tenggene Lirboyo Tamriko ketelasan Arto Pada lempun dua bulan Dereng dikirim kalin jenengan Akhirnya, panjenengan menikut cepet-cepet Utang disek Bareng utang, dinyati ya Allah Kulang lagi Utang, kulawasi lahi Lantaran Romokei zam-zami Mudah-mudahan saking wasilah Romokei zam-zami Kulau sakit cepet nyaru utang Nganggeni pun Utang, nganggo modali anak ngaji Insya Allah Jadi cepet nyaru tangi Dan terus boleh utang Tapi utangnya memenuh kebutan Yang tidak bisa ditunda Diantaranya adalah Utang, ngomraga di anak ngaji Tapi dipun tawasuli Kanggi lantaran Ya Allah Contoh mali Anaknya kulau ngaji Tenggarjo Tenggene Mbakudori Moga-moga wasilah Saking Mbakudori Kelondang cepet nyaru tangi Dan rejeki lancar Insya Allah Rejeki ini gambil Mergona po Dilantari Ditawasuli Gali biayi-biayi alim Amin Terima kasih Tenggene ATM Kirim Artoteng Putrane Bareng kirim Artoteng Putrane Langsung dipundut Terima kasih Tenggene Kenapa Artone Sakit kekirim Karena Putrane Yuga ada nomor rekening Gara-gara nomor rekeningnya Podoh Nomor rekeningnya Cocok Akhirnya Artone Bisa dicairkan Duit yang kekirim Dukit Jawa Timur Alhamdul Podoh Kalau tenggelam Barzah Ketika tiang Sepukok sedo Anak-anak Yang Podorib Ngalam dunya Kirim Dungo Jelas ternyata Dukine Kenapa jelas Dukine Tenggalam kubur Soal Yang terpenting Yang Urib Gadah Nomor rekening Yang tenggalam kubur Yang dua Nomor rekening Loh kok Niki Antukeng Ngaus Kulajak Ngangge logika Yang nganggo Dasar dalil Sak mangke Tapi Logikakan Rumin Kersanen Nopo Pihaya Alas Ya paham Ngece banget Meng alas Sing terpenting Sing Urib Due Nomor rekening Sing Wismati Due Nomor Apa Nomor rekening Nomor rekening Jumlahnya Adalah Sekitar Lima Dijit Angkanya Dua Empat Empat Tiga Empat Paham Paham Ulang Nomor rekening Pak Dua Empat Empat Tiga Empat Itu nomor togel Tojot ditulis Tiga 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 Tujuh Belas Roka Salat Lima Subuh Dhur Asar Maghrib Isak 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 Kwi Nomor Rekening Mula Keping Dua Anak Soleh Soleh Isak Dong Hake Wong Tuh Ane Mumpung Tes Herup Ojo Podo Lali Ninggal Salat Salat Limang Waktu Kudung Lakoni Salat Lima Waktu Isak Nomor Rekening Sipu Langge Pun Gada Nomor Rekening Kuduti Joko Ojo Nganti Ilang Nganti Lali Nganti Lali Satu Dijit Mawa Nis Orang Kekirim Jenengan Monggo Ngirim Arto Kok Salah Tujuan Salah Nomor Masuk Utawi Jenengan Nampi Saking Tiang Sanes Arap Mundut Arto Teng Gini Mesin ATM Kok Salah Nomor Rekening Satu Dijit Mawa Niku Wis Salah Orang Ketompolan Badan Saga Cair Artone Mula 244 34 Adalah Nomor Rekening Kulak Panjinan Sedoyok Ono Sintak Meneh Lah Mumpuni Sia Sia Temen Menyatane Wismati Ya Wistok Wismati 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 Alam Dongane Yoram Mungkin Ketompok Loh Ya Ngapun Nek Kira Neko Ono Sintai Keyakinan Bahwa Sintang Alam Kubur Menikoy Sore Son Nompok Sodak Mahle Maha Maaf Nek Nek Nen Sewu Mati Nek Dibungkul Buntel Kain Kapan Dibuntel Mori Langsung Buntel Sepremon Kendang Noke Lik Nen Kali Nek Kita Nen Sewu Sang Nek 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 Malam Kubur Hari ini Masih tetap Berdoa Singurib Berdoa Singtang Kubur Yotece Berdoa Apa bedanya Singurib Ndungo Ketika Manusia Berdoa Ada Kesempatan Diijabah Oleh Gusti Allah Dan Setiap Doanya Mendapatkan Ganjaran Sokong Arsani Gusti Singwisedu Yondungo Cuma Wonganggere Wismati Ketika Dia Berdoa Ada Kesempatan Diijabah Oleh Gusti Allah Tapi Setiap Doanya Pun Tugas Selesai Singgone Urib Tapi Ada Kesempatan Untuk Diijabah Doa Doanya Menjelaskan Kitab Usfuryah Jebule Mayit Teng Alam Kubur Antuk Indungo Allah Allahumma Jal Ahli Min Ahlil Ibadah Ternyata Tiansap Tenggara Para Bandhan Tenggara Para Bunyan Tapi Antuk Indungo Allahumma Jal Ahli Ya Allah Tenggara Keturunan Min Ahlil Ibadah Jadi Keturunan Sing Podo Rajin Ibadah Inilah Kenapa Ngendikane Sayyidina Umar Bin Khotab Radial Alhu Ketika Anak Yang Sing Tensi Podo Reb Sanak Family Keluarga Ahlul Baid Ingkang Ditinggal Sedol Ngonten Naken Sodak Kan Biasanya Nonton Kenduri Bu Selamat Nonton Nonton Sayyidina Umar Bin Khotab Ketika Sanak Family Saudaranya Ahlul Baid Saudaranya Almarhum Almarhum Masing Tensi Suri Ngalam Dunya Iki Nga Selam Tan Sodak Kwan Kenduri Ngedino Biasanya Kan Paman Enjing Sedol Dalune Kenduri Leres G Cara Merekin Apa Nyawur Nyawur Tanah Tapi Leres Di Wastani Nyawur Tanah Karena Ngedikani Sayyidina Umar Bin Khotab Bahwa Ternyata Sak Kepenak Penai Malam Pertama Tapi Sak Sakit Sakit Malam Pertama Merinding Aku Soalnya Durung Penata Cicipi Kaki Malam Pertama Ternyata Sak Kepenak Penai Malam Malam Pertama Tapi Sak Susah Susah Malam Malam Pertama Muloke Nopo Ono Sing Disebut Nyawur Nyawur Tanah Karena Ternyata Sing Sami Ureb Podong Lakoni Sodak Nyawur Tanah Kenduri Pas Dino Malam Pertama Niki Ternyata Berkay Adalah Kang Sing Tengalam Kubur Entuk Kenikmatan Sampai Tiga Hari Kedepannya Kenikmatan Niku Kan Masing Masing Simona Repet Dati Ora Bergana Pating Anak Turun Pada Mocok Yassin Mocok Al-Quran Mula Nggak Pun Sangat Dimasud Waladun Solihan Solihan Niku Kan Betul Namun Dungo Yassin Niku Grup Yassin Anak Melu Mocok Yassin Kadang Kadang Ngundang Grup Yassin Pak Kia Ini Pun Acara Matang Puluh Bersama Ibu Ibu Yassin Jamaah Fadayat Muslimah Tanjung Anong Kok Daira Mocok Kur'an Niku Sinti Wastani Bawa Kulak Panjinas Doyong Nginjang Ketika Sedo Putuslah Tiga Amal Kecuali Tiga Perkara Yang Pertama Ilmu Manfaat Yang Kedua Putra Putri Yang Ketiga Sodako Sodako Jariah Nah Kok Diwastani Anak Soleh Soleh Dudu Jamaah Yassin Soleh 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 Jadi Ketika Ada Acara Kenduri Wajib Mocok Kur'an Mocok Dume Wis Ngundang Mala Naira Mocok Kur'an Ke Bab Mula Sing Dimasuk Doan Anak Soleh Soleh Tapi Dere Mocok Tawa Sule Dere Mocok Yassini Sing Ngontenaken Kenduri Sedino Kanggo Nyawur Tanah Sing Teng Alam Kubur Maka Entuk Kabergahan Kenikmatan Sampai Tiga Hari Kedepan Maka Nek Teng Nelung Dino Ngontenaken Kenduri Malih Selamat Teng Sodak Wan Maka Sing Alam Kubur Entuk Kenikmatan Empat Hari Kedepan Acara Mitung Dintenan Sing Tensi Wuri Podong Nentenaken Sodak Kanggi Selamat Kenduri Maka Almarhum Almarhum Mateng Gini Alam Barzah Pikang Tuk Kenikmatan Sampai Tiga Tiga Hari Kedepan Acara Matang Puluh Dilanjut Malih Kitab Namanya Kitab Nasok Sampai Matang Puluh Acara Nyatus Sampai Nyewu Acara Khaul Sampai Dijelaskan Sampai Acara Mitung Dinten Matang Puluh Niku Melu Acara Budha Sanis Dikrani Melu Acara Hindu Budha Niku Dasar Ndika Nisayidina Umar Bin Khotob Radiyallahu Anhu Berarti Artinya Niki Sesuai Dengan Hadis Nabi Bahwa Ketika Orang Sudah Meninggal Dunia Terputus Tiga Perkara Terputus Semua Ngamalnya Kecuali Tiga Perkara Sudah Kecuali Terputus Dilanjutkan Kalau Putra Putri Lama Niki Yang Sepoy Sedol Anak Desi Podos Soda Kwan Maka Tenggene Kitab Namanya Kotrul Ghois Kotrul Artinya Tetes Tetes Ghois Nikortinya Pitulungan Diwastani Kotrul Ghois Kitab Tetes Pitulungan Dijelasakan Ciri-ciri Ali Waris Yang Waras Pertama Mau Melanjutkan Talis Silat Rohim Orang Tua Ketika Tiang Sepoy Kada Sederek Tiang Sepoy Pun Sedol Kok Anak Apik Bekti Gemati Sederek Almarhum Almarhum Niku Termasuk Ciri-ciri Anak Solih Solih Dan Niki Tidak Terputus Amalnya Baca Solih Yang Kedua Kersonya Hutangi Utang Pi Utang Almarhum Orang Tuanya Menapa Inilah Kenapa Onok Kenduri Kumpul Tenggo Tepale Ngu Wih Wong Pitu Niki Almarhum Almarhum Niki Punya Utang Senajan Utang Sekedar Janji Tapi Ngini Utang Dijelaskan Kalau Ada Orang Tua Meninggal Dunia Sedol Wafat Ternyata Tidak Ada Yang Dibawa Kecuali Namung Kain Kavan Kemawan Tidak Ada Harta Yang Kita Bawa Sepeser Pun Kecuali Namung Kain Kain Kavan Sengkat Seng Dibotok Kekubur Mulakan Boko Ono Temas Sering Kejadian Ono Mayit Diiring Kek Ngulon Ngulon Sebelah Bundi Kulon 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 Merika Gelor Sebelah Bundi Merika Berarti Kan Jangan Kili Astan Yogle Ngacung Kulon Sebelah Bundi Untung Aku Ngerti Basah Isyarah Berarti Nengkono Mayit Diiring Kengulon Kepala Mustaka Tengseplalor Ketika Badet Dikubur Niku Kan Unten Papan Singkang Gino Tupi Teng Tengseplalor 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 Dikubur Dikubur Kali Kali Lemah Niku Ono Landak Ingkang Papan Kang Gino Tup Umpama Niki Ono Keluarga Yang Sudah Memperhatikan Setelah Diukur Maka Siap Siap Landak Telulas Papan Papan Lanikum Ditutup Papan Telulas Landak Nikum Pun Cukup Tapi Ono Kejadian May Bis Disiap Landak Telulas Papang Jebule Rollas Papan Nikum Pun Ful Ketutup Lanus Siap Telulas Anus Rollas Cukup Berarti Kan Lohi Lohi Setunggal Nah Kadang-kadang Sering Temas Masyarakat Lohi Landak Niki Disain Dihno Kalau Landak Landak Sing Lintune Jermelu Kekubur Sering Masyarakat Padahal Teng kitab Naso Ihul Ibat Dijelaskan Kita Mati Nggak Bawa Sepesial Pun Harta Landak Niku Sekedar Pan Penutawi Bambu Pering Loh Tati Niku Ada Nilai Harga Orang Kita Regol Lima Ngibu Kok Melu Kekubur Khawatirnya Kitab Naso Ihul Ibat Ngabot Aboti Pertanggung Jawaban Mayit Alam Kubur Kan Akhirnya Anu Loh Malah Dikumpul Kumpul Tapi Nek Sing Kekubur Puntah Bawa Tulu Sama Kubur Dibubra Kubur Dibubra Malah Mayit Kaget Ngobo Nasa Mawur Mundut Landak Melepah Dunjiran Kero Mayit Nek Sing Punt Kekubur Punt Karena Ketidaktahuan Kita Tapi Nek Kitab Naso Ibat Begitu Lembut Nya Cerita Nek Cerita Nek Merinding Merinding Ya Allah Bagaimana Anak Nek Ken Birul Walidah Ini Ken Memperhatikan Sedonit Yang Sepuh Nanti Landak Setunggal Meluka Kubur Nek Ada Nilai Harga Nanti Meluka Kubur Nek Ngabot Aboti Si Mayit Pertanggung Jawaban Alam Kubur Mulau Keng Nopo Nikilah Ciri Anak Solih Solih Pertama Mau Melanjutkan Tali Silat Rokim Orang Tua Yang Kedua Kersonya Rutangi Utang Pihutang Almarhum Orang Tuanya Walaupun Sekedar Utang Janji Ya Allah Ya Allah Eh Lurah Supriyanto Senajan Pak Lurah Jalan Nganter Pak Bupat Orang Balik Bupat Teng Bupat Tenggit 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 Lurah Kalo Bu Jamat Tenggit Ya Allah Anu Nini Lurah Tenggit Ibu 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 Lurah Utang Itu Duduk Bentuk Duit Jadi Bapak Sampai Pernah Janji Kalikulah Bademaringi Sarung Kulah Niki Yang Ngapun Tenggit Sarung BHS Kulah Nge Kuat Kok Nang Ngapun Tenggit Sangat Sing Buat Kuat Malah Klot